Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Antoayu Atmojo Oke gimana kabarnya hari ini semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Nah kali ini saya sedang berada di daerah Kenteng, Manggulan, Kulonprogo Kali ini saya mau menuju ke Purworejo Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Nah cuman untuk kali ini saya tidak akan melewati jalan yang ada tanjakan bibis atau jalan yang perempatan ini lurus Itu saya sudah pernah ya di video yang lalu Nah kali ini saya akan ambil ke kiri Terus nanti saya akan melewati jalan Gua Giskendo Nah jalan Gua Giskendo itu nanti saya akan menyusuri jalan ini dulu Ini adalah jalan Sentolonanggulan teman-teman Jadi saya akan menyusuri jalan ini terus nanti tepatnya di tikungan di daerah depan situ Nanti saya akan wilok ke kanan atau masuk ke jalan Gua Giskendo Oke kali ini saya memulai perjalanannya pagi ya kira-kira pukul 7 ini Jadi masih sangat sepi dan ini adalah weekdays atau hari yang bukan weekend begitu Jadi lalu lintasnya lumayan sepi Masih di daerah Nanggulan, Kulon, Progo Kita akan susuri jalan ini terus sampai nanti ketemu dengan jalan Gua Giskendo Nah ini adalah tikungan pasar Kalau tidak salah pasar Nanggulan ya Atau pasar mana ya saya kurang tahu Nah disini ada pasar Jalan ini lumayan bagus teman-teman Karena beberapa tahun yang lalu atau baru-baru aja ini sudah diperbaiki Jadi lumayan halus Nah di perempatan ini Saya akan belok ke arah kanan Nah ini masuk ke jalan Gua Giskendo Kalau ke arah kiri nanti itu tembusnya ke arah Wates atau jalan Wates Nah saya sudah masuk di jalan Gua Giskendo Jalanannya lumayan bagus dan agak sempit tapi Nanti kita akan melewati daerah Kapanewon Girimulyo teman-teman Nah kalau yang di video yang lalu saya melewati jalan Kali Geseng Tapi itu lewat tanjakan Bibis Yang tanjakannya itu lumayan ekstrim Nah kalau sekarang ini saya mencoba melewati jalan Gua Giskendo Yang katanya tanjakannya tidak terlalu tinggi-tinggi banget Jadi ya mau saya coba ini Terima kasih telah menonton Ada lubang Nah ini sebenarnya juga rute menuju ke Puncak Gleco yang beberapa waktu yang lalu Pernah saya buat video juga ke sana Terus nanti juga akan melewati Puncak Saka Nah Puncak Saka itu ada di sekitaran sini teman-teman Itu berupa semacam beristuris Itu kekinian begitu Nah Puncak Saka di sebelah kanan ini Pas kayak pertigaan atau perempatan kecil di sini Nah ini belok ke kanan itu sudah masuk ke parkirannya Puncak Saka Oke kita lanjut Nah di depan itu ada Gapura Selamat datang di Kapanewon Girimulyo Untuk jalanannya ini bagus banget nih Di sini sudah Barusan di asfal Terus markanya itu masih kelihatan putih bersih Nah sebentar lagi kita akan Sampai di Semacam pusat Kapanewon Girimulyo Begitu ya Jadi di sini ada Kantor Kapanewon Atau kecamatan Terus ada juga pasar Di sekitaran sini Puskesmas dan lain-lain Dan nampak di depan itu adalah Pegunungan Menoreh Nah ini kita masuk di Kalurahan Giripurwo Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Nah di sini ada Beberapa perkantoran pemerintah Kita sampai di Pasar Seribit teman-teman Pasar Seribit Girimulyo Kita lurus saja Kita akan terus ikutin Jalan ini Sampai nanti tembus Di jalan Raya Kali Gesing Nah ini jalanannya sudah mulai Banyak tanjakan Terus di daerah sini itu ada Semacam Objek wisata Untuk selfie Begitu ya Namanya itu Bukit Tompak Cuman saya masih Belum pernah kesana ya Cuman nanti Kayaknya ada di Sekitaran sini sih Bukit Tompak Begitu ya Atau Tompak View Nah ini tanjakannya Lumayan barusan Ini juga lumayan Panjang ini tanjakannya Tapi gak terlalu tinggi sih Ini motor saya sudah mulai Agak kewalahan Untuk kanan dan kirinya Masih Berupa Jurang-jurang Begitu ya Jadi kita tetap harus Hati-hati Tanjakan yang lumayan Panjang Sebenarnya tidak terlalu tinggi sih Cuman dia panjang banget Jadi nafas motor itu Agak ngos-ngosan Nah di depan itu Kayaknya ada tanjakan lagi Cuman kalau saya Bandingkan dengan yang Tanjakan bibis Disini itu lebih Manusiawi tanjakannya Jadi masih bisa ditoleransi lah Nah Tompak View Itu ada disekitar sini teman-teman Tompak View Kayaknya itu Disekitaran sini pas Dia ada pembatas besinya ini Kalau saya lihat-lihat di Google Map Bukit Tompak Pemandangannya bagus sih Disini gak kalah dengan Jalur yang Tanjakan bibis Hampir mirip-mirip Begitulah Tuh kan pemandangannya bagus banget kan Jadi ini sudah Lumayan berada di atas ini Kalau tidak salah apa sih ini ya Bukit Tompak ya Kayaknya sekitaran sini deh Karena disini pemandangannya Lebih bagus Pokoknya ada Kayak gas ibu gitu Saya belum pernah sih Ke Bukit Tompak Kalau dilihat dari area terbuka sih yang tadi itu ya Area terbuka Atau mungkin di depan itu masih ada lagi mungkin area terbuka Jadi Kelihatan Perbukitan-perbukitannya itu kelihatan banget Nah ini masih naik lagi Oh disini teman-teman Bukit Tompak Atau Tompak View Nah ini yang ada GZBow nya di sebelah kiri ini Karena ini emang daerahnya terbuka sih Jadi kelihatan Kanan-kirinya itu jurang-jurang begitu Perbukitan Bagus banget Oke kita lanjut Ini masih nanjak banget ini Agak ngos-ngosan nih motornya Nah ini tanjakan agak tinggi Kita masih di Kapanewon Giri Mulyo Jadi ini wilayah atau daerahnya Masih daerah Kapanewon Giri Mulyo Dan masih nanjak terus Kapanewon Giri Mulyo Haha ngos-ngosan motornya Ini hampir berhenti nih Hampir gak kuat Ngos-ngosan banget Nah di sepanjang jalan ini juga banyak peringatan-peringatan gitu Tanjakan dan jalanan menikung Tapi pemandangannya Wah bagus banget ini sebenarnya Dan jalanannya itu sepi Jadi enak gitu Gak takut ada mobil-mobil gede gitu Tanjakan di depan Ada tanjakan lagi di depan Nah ini agak lumayan Nah itu ada papan Ketunjuk Sementara lagi kita akan sampai di Pertigaan Gendu Pertigaan Gendu Atau tanjakan Gendu ya Kalau dari arah Kenteng tadi Nah ini masih di Kecamatan atau Kapanewon Giri Mulyo Kalau yang ke kanan itu nanti Balik ke Jogja lagi Nah itu tanjakannya agak lumayan ekstrim Nah kita ambil yang lurus Nah kita kali ini masuk Ke jalan Raya Kalikesing Menuju ke Purworejo Menuju ke perbatasan Nah kita sampai di Pasar Jonggerangan Area Pasar Jonggerangan Disini lumayan rame Ini kayak semacam Pusat Pusat kota Nah kita ambil yang lurus Atau naik ya Menuju ke Guagis Gendu Kalau yang ke kanan tadi Kalau gak salah itu Menuju ke Samigaluh Atau menuju ke Daerah Kebun teh Juga bisa Nah setelah ini Masih ada Satu lagi tanjakan Dan setelah tanjakan itu Sepertinya sudah gak ada Nanjak-nanjak lagi Tinggal turun terus Nah ini sepertinya Tanjakan yang terakhir Kalau tidak salah ya Ya gak terlalu Nanjak-nanjak banget sih Nah ini Dan setelah ini Kalau saya Rasakan itu Cuman Aduh Apa namanya Menurun terus Tapi jalanannya Sudah bagus sih Disini Walaupun Tidak ada markah Jalannya Cuman disini Jalannya itu Halus Dan lumayan lebar Daripada Jalan yang Baru Santa Di jalan Gwagis Kendo Karena ini kan Jalan Raya Kali Kising kan Jalan Lingkar Bedah Menorah Itulah yang Program Bedah Menorah Nah ini mulai Jalanan Menurun terusnya Sebentar lagi Akan sampai di kompleks Gwagis Kenda Atau Gwagis Kendo Kalau gak salah Gunung Gajah Itu ya Ada di sekitaran Sini Cuman gak tau ya Apa yang sebelah kanan Itu apa ya Gunung Gajah Atau masih Masuk ke jalan kecil lagi Itu juga lumayan terkenal Itu Nah boleh dibilang Kita saat ini Sudah berada Di atas ya Di atas Perbukitan Atau Pergunungan Menorah Karena yang saya Rasakan disini Lumayan Dingin Nah terus Jalannya itu Mayoritas Atau dominan Menurun Sebenarnya Jalannya Lebar Lebar banget Badan Jalannya itu Masih sisa Banyak Nah ini Sudah sampai Di kompleks Gwagis Kenda Nah di depan Itu adalah Perempatan Gwagis Kenda Nah kalau Ke arah Kiri Itu Bisa ke Taman Sungai Mudal Air terjun Kembang Soka Kedung Bedut Gwagis Pelawan Juga bisa Kesitu Nah disini Kalau yang lurus Itu ke Hutan Pindu Sekalilo Nah kita ambil Yang ke arah Kanan Yang menuju Ke Perbatasan Nah ini Kalau tidak salah Ini sudah masuk Ke Purworejo Ini teman-teman Perbatasan Cuman saya Kurang tahu ya Tugu Atau Tanda batasnya Itu yang Tadi itu Kalau tidak salah Di daerah Perempatan Nah ini Sudah masuk Di daerah Trogoguo Kali Kecamatannya Kali Ksing ya Nah ini Saya sekarang Nyebutnya Adalah Kecamatan Karena sudah Masuk Di Wilayah Kabupaten Purworejo Jadi bukan Kapanewon Lagi ya Kecamatan Kali Ksing Nah di daerah Sini itu ada Ini Hutan Pinus Yang lumayan Bagus nih Apa Mungkin Sambungannya Dengan Hutan Pinus Kalilu Mungkin Nah Terus Di Daerah Sini Juga Ada Embung Baru Namanya Embung Trogoguo Yang Barusan Diresmikan Oleh Bapak Presiden Nah Ini Jalanannya Sudah Menurun Terus Nih Dari Sini Walaupun Ada Tanjakan Tapi Cuman Sedikit Terus Untuk Jalannya Ini Sepertinya Sudah Agak Berubah Jadi Sudah Mulai Banyak Ini Jalannya Itu Kayak Pecah Pecah Begitu Tapi Pemandangannya Masih Bagus Dan Bagi Yang Memakai Matic Seperti Saya Ini Nah Diharapkan Diperhatikan Untuk Bagian Pengerem Supaya Tidak Lost Rem Jadi Benar Benar Harus Prima Motornya Nah Ini Menurun Terus Ya Dan Di Kanan Kirinya Itu Ada Beberapa Papan Papan Peringatan Supaya Harus Berhati Hati Kalau Untuk Pemandangannya Bagus Banget Nih Di Kanan Dan Kirinya Itu Ijo Ijo Begitu Nah Ini Masuk Ini Yang Saya Maksud Tadi Ini Ada Kayak Hutan Pinus Bagus Banget Kanan Dan Kirinya Tapi Sayang Kalau Berhenti Kayaknya Gak Bisa Dia Mobil Gitu Gak Bisa Berhenti Karena Sempit Badan Jalannya Oke Kita Masih Di Jalan Raya Kalikesing Di Daerah Telogoguo Kecamatan Kalikesing Daerah Sintradurian Nah Sebenarnya Di Daerah Ini Juga Banyak Sekali Pusat Pusat Peternakan Ini Sentra Sentra Peternakan Kambing Etawa Kayaknya Tadi Ada Satul Yang Dipinggir Jalan Peternakan Kambing Etawa Biasanya Diambil Ini Susunya Jadi Susu Kambing Etawa Peranakan Etawa Atau PE Nah Di Kalikesing Ini Di Kalikesing Dan Di Samigaluh Itu Banyak Sekali Sentra Sentra Peternak Ya Jalanan Jalanan Masih Menurun Masih Di Daerah Telogogo Kecamatan Kalikesing Ini Tikungan Lumayan Tajam Terima kasih bahkan ekstrim yang ada di Jalan Raya Kali Gesing nah kalau ke arah sana itu kalau ke arah Purworejo terus kalau naik ke sana itu ke arah Jogja nah disini deket dengan industri susu kambing etawa ya teman-teman nah ini turunannya sangat ekstrim sekali ini teman-teman nah Tanjakan ini masih ada di daerah Trogogua teman-teman jadi kalau berdiri di Tanjakan ini kayak bau-bau mesin kebakar begitu oke kita lanjut lagi menikmati liukan-liukan jalanan Raya Kali Gesing hari sudah semakin siang nah sebentar lagi kita akan melewati daerah wisata Taman Sidandang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih menurun terus turunan-turunan tajam nah teman-teman kalau misalnya kita berada di turunan tajam begitu kita akan ngerem-ngerem terus ya untuk metik jadi ditakutkan kalau ngerem terus itu akan panas dan malah jadi jeblos gitu kalau bahasa jawanya atau remnya itu nggak makan nah kalau sudah terlalu panas itu biasanya saya dikasih air gini kayak gini teman-teman jadi harus hati-hati ya kalau di turunan tajam oke teman-teman saya barusan istirahat sebentar sambil dinginin mesin dan dinginin sistem pengreman ya karena dari tadi turun terus dan remnya itu bekerja terus takutnya kalau terlalu panas dan akhirnya remnya nggak makan begitu jadi saat tadi saya sempat dingin juga pakai air dan ini masih jalannya masih menurun terus tapi untuk yang turunan ekstrim sepertinya sudah yang tadi itu sekarang cuman tinggal agak landai-landai aja masih di Jalan Raya Kali Gesing Kecamatan Kali Gesing Kabupaten Purworejo pemandangan di kanan kirinya bagus terus ada beberapa pohon-pohon durian sih di pinggir-pinggir itu sebagai tanda bahwa ini adalah pusat dari Durian Kali Gesing ya Durian asli Kali Gesing oke kita sudah sampai di daerah pusat Kecamatan Kali Gesing nih teman-teman jadi jalanannya sudah lumayan landai-landai dan bagus ini perumahannya deket banget sama jalannya enak banget nih jalannya halus nah di depan itu adalah pertigaan kalau ke kiri itu ke Curug Sikloto teman-teman atau bisa juga ke Goa Sepelawan jalannya sudah bagus dan lebar begitu nah kita sudah sampai di pusat Kecamatan Kali Gesing nah sebentar lagi akan sampai di kantor Kecamatannya kayaknya kalau nggak salah di deket-deket sini nah ini kantor Kecamatan Kali Gesing kalau lurus ke arah kota nah ini kantor-kantor Kecamatan ada BRI juga ya tadi kalau nggak salah ya oke kita lanjut menuju ke kota Purworejo nah kita saat ini sudah berada di bawah ini teman-teman jadi lumayan sudah berada di daerah bawah karena suhu atau cuacanya itu sudah panas lagi tapi nggak seperti tadi bahas di atas itu sejuk begitu nah ini sudah ada sudah berasa banget nih panasnya di daerah sini nah ini ada pertigaan kita akan ambil yang ke arah kiri eh maaf kita yang lurus nih lurus-lurus ke arah kota pertigaan perempatan cangkrep nih perempatan cangkrep lor kita ambil yang lurus kalau ke kiri itu ke arah bageleng nah ini adalah jembatan sungai Bukurwonto oke teman-teman untuk eksplorasi jalur jalan raya Kali Gesing via jalan Guagis Kendo akan saya closing disini saja ya karena sudah sampai di Purworejo semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton